Intro Assalamualaikum Bang Dula Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kaifahal Sehat ya Ustaz Baik Ustaz Dula Ini kita Mengenai kasus BLBI Yang hampir 2 dekade Memang ada nama Hendro Heru hingga Paul Sutopo Yang sudah dijebloskan ke penjara Tapi nama Syamsul Nur Salim Ternyata beserta istrinya ya Icih gitu ya Sudah menjadi DPO dan sekarang tinggal Di Singapura sejak beberapa tahun lalu Ini sepertinya Dapat angin segar Dari tindakan KPK Sekarang ini Tadi alasannya dengan Menahunnya kasus ini gitu ya Kita menyoroti kasus yang menahun Tidak bisa diselesaikan Akhirnya sampai ganti beberapa kepemimpinan gitu ya Di negara ini Kenapa bisa hal ini terjadi Bisa juga membuka kasus-kasus Dan juga melebarkan kasus-kasus yang lain gitu ya Bang Dula sepertinya Ya Pertama dalam sistem hukum Indonesia Kita tidak berlaku surut Jadi kasus Bell Bay itu terjadi pada zaman Orde Baru Di mana KPK belum ada Sehingga dalam sistem hukum kita KPK tidak bisa menangani Kasus Bell Bay Itu adalah domain keputusan kejaksaan Karena kita tidak berlaku surut Nah kemudian Kepususan kejaksaan menangani prosesnya Tapi dalam perjalanan penanganan kasus itu Maka terjadi kasus korupsi baru Nah dalam terjadi kasus korupsi baru Ketika KPK sudah ada Maka KPK bisa menangani Jadi KPK bukan menangani kasus Bell Bay yang asli Ya Tapi KPK menangani kasus proses penanganan Kasus Bell Bay itu Nah maka kemudian itu Nah kemudian ketika KPK Jiri 3 Abraham Samad dengan Bambang Ujihanto Terlanjur Abraham Samad itu keceplos Keceplos mengatakan bahwa Ada ketumpar terbesar yang akan diproses Karena terlibat Bell Bay Pada waktu itulah Kemudian Abraham Samad dengan Bambang Ujihanto Dikriminalisasi Sehingga kemudian Diperhentikan Sempat apa namanya Ditahan kemudian Diperhentikan Nah itu karena Terlanjur dia keceplos menyebutkan partai besar Dan kita tahulah Siapa ketua umum partai besar itu Yang terlibat dalam soal penanganan kasus Bell Itu karena ketika dia jadi presiden Dia melakukan pemutihan Terhadap mereka-mereka seperti itu Nah yang itu kemudian dalam Undang-undang tindak-undang korupsi Itu sebagai gratifikasi atau penyuapan Sehingga maka kemudian KPK menetapkan sebagai Apa akan ditangani proses itu Tapi karena keceplos belum diproses Sudah kemudian dikriminalisasi Nah sehingga begitu Maka kita bisa tahu bahwa Kenapa itu sangat puluhan tahun Karena dia ditangani oleh Kedasaan Dan kita tahu bagaimana Kondisi kedasaan itu Nah ketika Kasus baru KPK Mau jalan Nah sekarang Dihentikannya lagi dengan Mengubah undang-undang KPK Dengan revisi undang-undang Lantas kemudian Tidak lolos Tadi Menyoroti mengenai revisi undang-undang Yang memang Peran besar dilakukan oleh Para anggota legislatif Tadi Usadullah bercerita bagaimana Alurnya anggota legislatif itu Bisa memuluskan itu semua Nah itu kan mereka juga Dilindungi Maksudnya itu Tersistem Bisa berjalan seperti itu kan Tersistem gitu ya Nah apakah sistem yang salah Harus dirubah Masyarakat ini Harus segera Menyerahkan sistem yang terbaik Atau bagaimana Usadullah Ya jadi Dalam salah satu hadis Kata Rasulullah S.A.W Pemilik onta Yang tidak diikat ontanya Jika dicuri Maka pencurinya Tidak dihudud Tapi ditajir Dalam Al-Maidah 38 Allah mengatakan Pencuri laki-laki Muslim Pencuri perempuan Muslim Muslimah Kalau mencuri Dipotong tangannya Tapi dalam kasus ini Nabi tidak disuruh hudud Tidak disuruh potong tangannya Tapi taklir Takliri putusan hakim Kenapa? Karena orang itu Dari rumah Tidak berniat mencuri Tapi kemudian Mungkin dia belum serapan Bulan tua Di jalan lihat Ada onta yang leluasa Maka kemudian Dia curi itu onta Dari hadis ini Lahirlah teori Oleh seorang Barat Yang mengatakan bahwa Satu kejahatan Khususnya korupsi Penyebabannya adalah Niat dan kesempatan Niat itu adalah Domain individu Dari pendidikan rumah Pendidikan sekolah Pendidikan masyarakat Sedangkan kesempatan adalah Sistem Sistem dalam pemerintahan Sistem dalam bernegara Sistem berpolitik Dan seterusnya Nah Dalam konteks ini Sistem politik Sistem politik kita itu Paling kacau Paling amburadu Kenapa? Karena kos politik Tertinggi di dunia Itu di Indonesia Tadi saya sudah Berikan contoh Apa namanya Untuk menjadi anggota Berpusat Di Pulau Jawa Minimal 1M Kalau toko Kalau tidak 5-20M Nah Oleh karena itu Maka Orang harus mencari duit Sebanyak mungkin Untuk membiayai Partainya Untuk membiayai dirinya Sebagai caleg Dan seterusnya Kita tahu Tahun lalu Itu Menteri Sosial Ambil 10.000 Daripada Satu paket Bansos Yang 306.000 Itu dia Ambil 10.000 Tapi itu karena Jutaan paket Maka dia dapat 17M Hanya dalam waktu Beberapa bulan Nah Kenapa? Karena perlu untuk Pembiayaan partainya Karena dia bendara partai Seperti itu Begitu juga Kasus Menteri Kelautan Dan Perikanan Juga Orang partai Seperti itu Nah Itulah sistem partai politik Yang salah Nah oleh karena itu Maka Setup ini yang disebut dengan Political corruption Korupsi politik Korupsi politik itu adalah Korupsi melalui Pilpres Melalui pemilu Melalui pilkades Melalui kebijakan Melalui undang-undang Melalui peraturan Yang kelihatan Seakan-akan bagus Tapi sebenarnya Itu untuk kepentingan Golong Atau kelompok tertentu Contoh Pilpres Pemilu kada Pilkades Itu bertentangan Dengan sila keempat Pancasila Sila keempat Pancasila menyebutkan Bahwa Kerayatan Yang ditipu oleh Sigma Kebijaksanaan Dalam permusyaratan Perwakilan Jadi Berpersidang Memilih Presiden Ini seperti pada Waktu Zaman Kor Baru Jadi Kita milih wakil Wakil Yang bermusyawara Tapi dalam Pilpres Dalam Pilkades Dalam Pilkada Raih langsung Milih Itu bertentangan Dengan sila keempat Nah kenapa Bertentangan sila keempat Disahkan juga Karena waktu Amandemen undang-undang 1999 sampai 2002 Itu berkarung-karung Dolar Itu menggelindih Senayan Sehingga kemudian Terjadilah seperti itu Nah karena Amandemen undang-undang Rasa Pak Kuna itu Maka kemudian Masuklah Taipan Masuklah Kolomerat Untuk mempengaruhi Kebijakan politik Kebijakan ekonomi Kebijakan Ini yang disebut dengan Political corruption Korupsi Politik Nah sehingga Akhirnya sekarang Orang yang punya Duit Dia terkenal Atau tidak Dia orang parka Atau tidak Yang punya duit Kemudian dia Hambur-hamburkan Kepada pemilik Kepada pemilik Dia akan Terpilih Begitu juga Di DSR Begitu juga Di hakim Begitu juga Di pengadilan Dibayar Kemudian selesai Sistem ini Yang menjadi Persoalan pokok Dan dalam Islam Ajaran Islam itu Adalah sistem Sistem yang Harus diterapkan Oleh semua Pihak yang terkait Baik yang Islam Maupun bukan Islam Artinya Ajaran Islam itu Akan dinimati Oleh semua Masyarakat Islam atau tidak Misal Contoh Zakat mal Zakat mal itu Bisa digunakan Untuk membangun Sarana-prasarana Apakah sekolah Apakah rumah sakit Apakah pasar Apakah jalan Nah bangunan Infrastruktur yang Dibangun dengan Zakat mal itu Digunakan oleh Semua rakyat Apapun agamanya Apapun warga negara Seperti itu Itu contoh Islam sebagai Universal Wilius Sistem yang Universal Seperti itu Nah karena kita Alerhi terhadap Sistem Islam Maka seperti Harina Terjadi Seperti ini Itu Mas Anggara Baik terakhir Ustadullah Seperti yang Dikatakan oleh Busro Mukodas Dengan perasaan Shock dan Kagetnya gitu ya Ketika melihat Kasus yang kemarin itu Harus saya katakan Dengan tegas Bukti nyata Tandusnya rasa Keadilan Rakyat Yang dirobek-robek Atas nama Undang-Undang KPK Nah saya ingin Menyoroti Ustadullah Mengenai Keadilan rakyat Gitu ya Dalam buku Integritas juga kan Masalah keadilan ini Disoroti dengan Sangat rinci Oleh Ustadullah Melindungi Keadilan itu Kalau melihat tadi Beberapa Kasus Mengenai Memilih Pemimpin saja Haruskan Rakyat juga Harus bergerak deh Sekarang Supaya keadilan ini Bisa dilindungi Cari pemimpin deh Yang benar-benar adil Masalah keadilan Bagaimana ini Ustadullah Dalam salah satu Hadis Kata Rasulullah Ada Tiga orang Yang doanya Tidak ditolak Itu Allah Yang pertama Orang yang Saum Sampai ikhtar Yang puasa Sampai berbuka Dengan ikhlas Yang kedua Orang yang Dizalimi Yang ketiga Pemimpin yang adil Yang pemimpin yang adil Itu Doanya Tidak ditolak Di jawab Bagaimana Pemimpin yang adil Bagaimana Hak-hak Rakyat Itu harus diserahkan Kita lihat Umar Jadi halifah Waktu itu Tanah Islam Wilayah Islam Sangat luas Sehingga ketika Terjadi Apa perangan Gonima Itu ditetapkan 5% Untuk Untuk Pemimpin Untuk halifah Itu kekayanya Luar biasa Halifah-halifah itu Tetapi Umar itu Kalau makan Tidak lebih dari Satu lauk Kenapa Tidak lebih dari satu lauk Karena dia memiliki Sense of crisis Rasa kepedulian Bagaimana Rakyat Bagaimana Masyarakat Dan seterusnya Nah Oleh karena itu Maka Pemimpin yang adil Itu adalah Mengembalikan hak Kepada rakyat Sebab Gaji yang diterima Oleh presiden Wakil presiden Anggota DPR MPR Bupati Gubernur Wali Kota Jaksa Polisi Itu adalah Uang rakyat Dari pajak rakyat Dari penghasilan rakyat Dan seterusnya Sehingga demikian Mereka Seharusnya Menjadi pelayan Kepada rakyat Nah Karena pelayan Bergerak Karena digaji oleh rakyat Makin yang jadi Tuhan itu Ada rakyat Mereka adalah pelayan Sehingga seharusnya Mengembalikan hak-hak Kepada rakyat Jika tidak Maka mereka tidak Kategorikan Pemimpin adil Nah Mereka dikatakan Pemimpin zalim Nah Kalau Jika pimpin zalim Maka kemudian Doanya tidak diterima Dan kemudian Akan kenalak Terakhir Jangan lupa bahwa Pemimpin itu Dipilih oleh rakyat Dalam pemilu Dalam pilkada Dalam pilpres Maka kemudian Ketika rakyat itu Salah memilih Maka kemudian Pemimpin yang zalim Maka rakyat Itu yang kena dampaknya Dan kemudian rakyat itu Jangan juga Menerima akibatnya Karena itu Maka rakyat harus tahu Bagaimana pimpin Yang harus dipilih Bagaimana cara Memilihnya Dan bagaimana Mengontrol pemimpin itu Supaya kemudian Tidak terjadi Apa yang Sekarang kita Derita Selama beberapa Puh tahun ini Itu Mas Angga Sebagai penutup Saya Kisahkan Ali bin Abi Talib Ketika jadi halifah Sahabat mengatakan Wahai Ali Ketika Abu Bakar Menjadi halifah Umar menjadi halifah Tidak ada unjur rasa Tidak ada demonstrasi Di mana-mana Tapi ketika anda jadi halifah Unjur rasa di mana-mana Demonstrasi di mana-mana Kata Ali Betul Ketika Abu Bakar Halifah Umar Halifah Tidak ada unjur rasa Demonstrasi di mana-mana Karena warga negaranya Saya Tapi ketika saya jadi halifah Unjur rasa di mana-mana Demonstrasi di mana-mana Warga negaranya Ada sampian Warganya anda Jadi Kesimpulan daripada Kisah Ali bin Abi Talib Pemimpin itu Representasi Dari rakyatnya Jadi kalau presiden kita Seperti sekarang Menteri kita Seperti sekarang Itu representasi Dari rakyat Sehingga Dembegitu Maka rakyat yang memilih Orang seperti itu Maka tidak akan kita Memukan pemimpin yang adil Tapi mimpin yang zalim Barangkali Itu sebagai Penutup dialog kita Pada pagi hari Kita jumpa nanti Pada Jumat depan Insya Allah Siap Ustaz Abdullah Hei Hamahua Jadi perenungan Bagi rakyat Indonesia Seluruhnya gitu ya Saya teman terakhir tadi Semoga Ustaz Abdullah Selalu sehat Kita jumpa lagi Di Jumat depan Terima kasih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam selamat menikmati